selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke terima kasih sebelum menjadi ketua umum atau ketua majestik telibang nih prof ini boleh diceritakan nih kuliah dimana SMA dimana bagaimana perjalanan hidupnya prof ceritanya panjang saya kuliah saya SMA di Jogja SMA di Muhammadiyah 1 SMA Muhammadiyah 1 kemudian Fakultas Ekonomi UGM kemudian ke Amerika kemudian ke Australia itu yang pendidikan formalnya kalau pendidikan informalnya semacam short course gitu ya pernah ke Jepang pernah ke Australia ke Jepang sering ya pernah ke Inggris juga nah ini kalau untuk apa namanya pendidikan non gelar ya pernah saya lanjut apa namanya lakukan seperti itu wow sih teman-teman ke Jepang ke Australia ke Inggris pasti itu idaman banget ya prof apalagi sebagai mahasiswa pengen banget nih prof kuliah di luar negeri atau melanjutkan studinya di luar negeri pastinya prof bagaimana sih prof apakah itu semacam beasiswa atau hanya short course aja atau memang itu mendiri prof saya sekolah dari dulu gak pernah beasiswa sendiri dibayarin terus dibayarin terus jadi saya saya kuliah ngambil S2 S3 itu dapat beasiswa dari World Bank kemudian short course dari ada pemerintah Jepang ada dari apa namanya Australia ada dari Belanda juga jadi memang Alhamdulillah kadang-kadang rezeki datang ditawari itu apa namanya tambah ilmu tambah ilmu ya prof ya benar oke prof selama kuliah di Australia di Jepang short course di Australia juga dan Jepang sampai akhirnya menjadi ketua Majelis Diktilibang PP Muhammadiyah itu mungkin sangat panjang ya prof mungkin teman-teman mahasiswa nih apa sih Majelis Diktilibang itu mungkin banyak yang belum tahu prof boleh prof dijelaskan apalah itu Majelis Diktilibang jadi saya tuh sebenarnya di Majelis Diktilibang seperti pernah saya jelaskan bahwa sudah lama sekali bahkan saya menjadi anggota Majelis Diktilibang ketika umur 31 tahun ketika saya baru pulang dari Amerika dulu nah tapi tidak terlalu aktif nah setelah itu beberapa tahun kemudian saya menjadi bendahara bendahara di Majelis Diktilibang itu kemudian baru menjadi ketua Majelis Diktilibang sekitar 6 tahun yang lalu menjadi ketua Majelis Diktilibang nah Majelis Diktilibang itu sebenarnya satu Majelis yang dibawah PP Muhammadiyah yang khusus mengelola mengurusi perguan tinggi Muhammadiyah baik dan Aisyah juga mungkin iya Muhammadiyah dan Aisyah PTMA PTMA Muhammadiyah dan Aisyah nah ini yang kita kelola kerjasama tentu saja dengan pengelola universitas yang bersangkutan nah kita memberikan arahan-arahan memberikan bantuan-bantuan apa yang kira-kira untuk dikembangkan masa yang akan datang dan seterusnya sampai sekarang ini kita apa namanya melakukan short course melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas dari tenaga dosen maupun non-dosen perguan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah nah itu itu perlu teman-teman catat nih apa itu majelis Diktilibang majelis Diktilibang mungkin tidak hanya ketua saja terus hanya di lingkup nasional saja ya Prof ya tapi juga selalu memberi support kepada PTMA juga ya Prof ya dan Prof berapa sih Prof jumlah PTMA Indonesia itu di luar gini saja atau hanya di Indonesia saja Prof PTMA kita itu banyak sekarang ini per apa namanya bulan Juni 19 20 22 ini sudah 172 Masya Allah sangat banyak ya se Indonesia se Indonesia Prof plus 1 tapi sebentar lagi mungkin operasional itu di Malaysia Masya Allah di Malaysia di Malaysia 1 Universitas apa Prof kalau boleh tahu Universitas Muhammadiyah Muhammadiyah Malaysia Malaysia Masya Allah ternyata banyak sekali ya PTMA yang ada di Indonesia 172 jadi tidak hanya Universitas Muhammadiyah Metro saja yang termasuk jadi banyak sekali di luar sana dan Alhamdulillah UM Metro menjadi PTMA dan terbaik sesumatra ya Prof ya Alhamdulillah salah satu yang terbaik PTM Metro dan juga kita sekarang Universitas kita meningkat jumlahnya sekarang 73 73 ya Prof ya tadinya hanya sekitar 50an sekarang 73 karena memang ada beberapa perguruan tinggi kita yang melakukan merger misalnya 2 akademi sama sekolah tinggi gabung jadi 1 jadi berkurang sempat berkurang 160 tapi sekarang naik lagi seperti saya katakan tadi 172 karena mungkin minat untuk perguruan tinggi Muhammadiyah ini sangat banyak ya Prof ya dan mungkin teman-teman dari mahasiswa juga sepertinya kayak pengen sekolah tuh lebih baik di swasta aja nih kualitasnya terjamin juga gitu tidak kalah dengan perguruan tinggi negeri ya Prof ya baik Prof kualitas PTMA yang saya sebutkan tadi kan pastinya lebih baik ya Prof ya jika dibandingkan perguruan lain saat ini bagaimana Prof kualitas yang bisa diunggulkan kualitas PTMA kita relatif bagus dibanding PTM PT dibanding PTS PTS yang lain makanya seperti saya jelaskan tadi Direkturat Jenderal Perguruan Tinggi dan Direkturat Perguruan Tinggi itu ingin mengelompokkan PTS-PTS itu dalam bentuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah Perguruan Tinggi Nandatul Ulama dan Perguruan Tinggi PGRI jadi dijadikan tiga klasifikasi kalau tadinya dipencar satu-satu sekarang katanya rencananya akan dijadikan satu jadi mereka mungkin mungkin juga akan memudahkan bagi mereka untuk pembinaan benar Prof jadi itu teman-teman untuk teman-teman yang kuliah di sana belum bisa mencari kuliah atau masih bingung langsung aja ke Perguruan Tinggi Swasta kualitasnya dijamin sangat baik ya Prof relatif baik dan tidak kalah dan kita bisa bersaing dan melakukan exchange juga di luar negeri ya Prof ya bisa kemarin itu sampai juga di Universitas Muhammadiyah Metro melakukan exchange dengan Filipina Prof belum lama ini Perguruan Tinggi kita Perguruan Tinggi Muhammadiyah kita banyak sudah exchange ke luar negeri itu sudah sangat banyak yang Metro banyak apalagi yang ada enam Perguruan Tinggi kita yang sudah akreditasinya A ya unggulan itu itu sudah sangat bagus misalnya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Universitas Universitas UHAMK Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Universitas Muhammadiyah eh Universitas Muhammadiyah Malang Universitas Muhammadiyah apa namanya Surakarta sudah mungkin Surakarta dan Universitas Muhammadiyah bukan dia nggak pakai nama Muhammadiyah Universitas Ahmad Dahlan Ahmad Dahlan Wadi ya Prof ya enam ini sudah akreditasinya A semua ini ini sudah kerjasama kemana-mana di samping pada level 2 ini terserang saya katakan seperti misalnya Metro misalnya sekarang level 2 yang kita harapkan nggak lama lagi juga ini akan akreditasinya naik masa kita nggak mau B terus misalnya kita suatu saat harus naik harus A ya Prof ya jadi UM Metro harus berakreditasi A ya harus berakreditasi A karena juga tidak hanya untuk menunjang mahasiswa untuk exchange ya Prof ya mungkin juga untuk UM Metro ini bisa bekerja sama sampai luar sampai orang-orang di luar di luar negeri itu tahu bagaimana UM Metro betul walaupun di kota yang kecil tapi bisa keluar dan berrelasi dengan yang di luar sana ya betul baik Prof selanjutnya Prof saya dengar salah satu tujuan Majelis Diktilibang yaitu ingin menjadikan PTMA menjadi World Class University itu apa sih Prof boleh dijelaskan Prof sebenarnya World Class University itu adalah universitas yang berkelas dunia kalau bahasa indonesianya benar benar nah kita ingin universitas kita berkelas dunia bukan hanya kelas Asia benar Prof seperti tadi Anis bilang ya iya Prof bukan hanya kelas Asia tapi kelas dunia nah ini kita inginkan sekarang Universitas Momodian Metro udah kerjasama dengan apa namanya Filipin ya Filipin dan kemarin ada dari Turki ya Turki banyak lagi nanti akan makin banyak lagi kerjasama kita dengan perubahan tinggi yang lain dengan Jepang dengan lain sebagainya jadi sudah sangat banyak iya Prof dan itu juga bisa mendukung exchange ya Prof ya untuk mahasiswa luar negeri mungkin bisa langsung exchange di UM Metro untuk belajar bagaimana budaya dan adat yang ada di Lampung juga ya Prof dan kami juga mahasiswa UM Metro bisa dapat untuk exchange ke luar negeri ke Jepang untuk teman-teman mahasiswa nih yang mungkin takut nih kalau sekolah di swasta takutnya nggak bisa exchange bisa teman-teman ya itu artinya kita semua bisa lalui kalau kampus juga kita unggul kita juga bisa akan exchange ke luar negeri gitu ya Prof iya yang kita kerjasamakan hampir semua kalau yang namanya universitas kita itu sudah punya kerjasama dengan luar negeri bener Prof nah tapi pertukaran mahasiswa ini yang ingin kita tingkatkan dari tahun ke tahun bener Prof ya sekarang misalnya UM Metro sudah punya tapi tahun depan harus lebih tinggi lagi lebih banyak lagi bener Prof bukan hanya sejumlah itu ya tapi tambah banyak lagi bener bukan mereka double degree bisa tapi bisa juga hanya kunjungan misalnya 3 bulan mungkin 6 bulan summer quarter sebagainya jadi tidak harus degree kadang-kadang orang menganggap kalau ke luar negeri itu harus double degree tidak sebenarnya 3 bulan bisa 4 bulan bisa dan sebagainya nah ini ya menambah wawasan mahasiswa supaya pd nya tinggi kan karena anak sekarang perlu pd pd nya kurang ya Prof ya percaya diri ya percaya diri nya tinggi mungkin Prof ya seperti Tasya nih Prof Tasya kebetulan di jurusan pendidikan bahasa Inggris Prof untuk selama ini dosen pendidikan bahasa Inggris itu hanya ada yang exchange ke luar negeri seperti ke Hungaria juga ada terus tapi mahasiswanya ini belum bisa mendapatkan native speaker yang asli gitu mungkin harapannya juga kalau depannya UI Metro ini dapat menghadirkan native speaker gitu jadi untuk dosen-dosennya memang dosen dari luar negeri langsung gitu bisa mungkin ya Prof ya sangat mungkin sangat mungkin nanti dengan kerjasama itu kita bisa kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri siapa tahu kita minta dosennya yang muda mungkin yang bisa bergaul dekat dengan mahasiswa kita supaya di datang ke Indonesia mungkin 3 bulan 6 bulan memberikan kursus bahasa Inggris why not itu sangat mungkin karena kemarin itu hanya maaf Prof kemarin itu hanya mungkin kita bertemu native itu kalau kita ke KL Prof di Bali gitu jadi kita wawancara kita wawancara Prof jadi kami sebagai mahasiswa juga ingin native speaker itu mengajar sebagai dosen mungkin hanya 3 bulan seperti Prof tadi bilang sangat mungkin sangat mungkin bisa nanti kerjasama dengan majus dikti ya kita kan kalau pas ke luar negeri bisa kerjasama bisa menawarkan siapa tenaga mereka yang mau mengajar bahasa Inggris ya ya 3 bulan atau 4 bulan disini kan beda ya kalau kita diajar teman orang Indonesia dengan orang Inggris sendiri semangat juga beda kadang-kadang gitu kalau anak muda vibesnya lebih beda iya kayak saya dulu kan gitu juga waktu diajar dosen bahasa Inggris sama dosen orang Inggris itu lain ketika diajar dosen orang Inggris semangatnya beda semangatnya beda kayak aduh ketemu bulan iya betul jadi kayak kami itu juga ingin ya Prof ya semoga UM Metro di tahun berikutnya bisa menjadi akreditasi A juga ya Prof dan bisa mendatangkan dan sangat mungkin sangat mungkin bukan tidak mungkin apalagi kalau sudah banyak tadi dosennya dikatakan Pak Rektor sudah selesai semua dokter-dokternya udah-udah semakin banyak semakin bagus semakin banyak udah ada 41 ya iya why not sangat mungkin oke tentu saja akan didukung penuh dengan Majlis Diktil Ibang ya Prof ya sama-sama kita kerjasama memang kami ini diadakan karena untuk saling membantu sebenarnya untuk membantu untuk membantu perguruan tinggi Muhammadiyah dan Asia oke baik Prof kita sudah sampai nih Prof di pertanyaan-pertanyaan terakhir nih udah di sama Prof udah dijawab semua jadi teman-teman mahasiswa setelah menonton live streaming ini harus memberikan catatan-catatan kecil karena ini ada trik-trik nih buat mahasiswa yang mau exchange nih triknya apa saja nih Prof semisal kalau kalau kita ingin summer course gitu Prof sebenarnya triknya enggak sekarang ini sebenarnya peluang itu banyak sekali ya Mbak ya kadang-kadang mahasiswa kita itu kadang-kadang membuka apa namanya apa namanya internet di flat membaca brosur dari apa namanya sekolah-sekolah itu kan jarang padahal kadang-kadang banyak ada tawaran-tawaran itu tawaran beasiswa ya Prof ya tawaran beasiswa ya Prof ya nah disamping itu tentu saja yang sudah kerjasama tadi yang sudah resmi kerjasama dengan perguruan tinggi kita bisa kita nih saya mau ngirim berapa orang misalnya mau belajar disana silahkan bayar berapa atau kalau ini ya minta yang murah kita minta yang murah tentu saja Alhamdulillah kalau exchange kayak gitu UM Metro telah mendukung penuh pasti kalau teman-teman juga waktu beberapa kemarin itu yang exchange ke Filipina itu dia virtual ya Prof ya karena pandemi itu Alhamdulillah UM Metro mendukung penuh exchange tersebut Prof jadi buat teman-teman mahasiswa nih tips triknya jangan lupa dicatat dan teman-teman yang mau exchange itu tuh tidak perlu berpikir-pikir kayak ulang gimana ya tentang exchange dan lain-lain pasti kalian juga dapat mencari dari platform-platform atau Instagram jadi kalian bisa cari beasiswa-beasiswa ya Prof ya di Instagram tersebut gunakanlah media sosial sebaik mungkin ya Prof jika ingin maju jangan hanya perbahan nih kata Pak Anies tadi jangan mager pokoknya gunakan waktu itu sebaik mungkin ya Prof ya baik mungkin kita sudah sampai penghujung akhir podcast nih Prof ya terima kasih Prof telah datang di podcast UM Metro ya terima kasih banyak ya sama-sama terima kasih dan akhir kalah saya akhiri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wakumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih